Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Solih-solihah Naam Selamat pagi teman-teman bunda yang solih-solihah Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pikiran saya Hati saya Fresh 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 Hooray Hari ini tema kita adalah alat komunikasi cetak Nah, subtemanya adalah koran Teman-teman ada yang tahu koran itu apa? Nah, simak cerita bunda ya Koran adalah sebuah media cetak yang disusun atau dibentuk dari kertas buram yang berukuran besar yang berisi tentang informasi-informasi dari kehidupan sehari-hari Nah, koran juga berfungsi sebagai sarana yang menyiarkan produk jurnalistik bisa jadi bukan hanya menyiarkan informasi loh teman-teman Tetapi juga mendidik, menghibur, dan mempengaruhi Nah, teman-teman ada yang tahu macam-macam koran itu ada apa saja ya Nah, yang pertama ada koran jawa pos Yang kedua koran kompas Yang ketiga koran Jakarta Dan yang keempat Koran Tempo Dan yang terakhir adalah koran Sindu Wah, banyak ya teman-teman Dan macam-macam koran itu masih banyak lagi loh teman-teman Nah, teman-teman tahu tidak Koran itu bisa digunakan untuk kerajinan loh Seperti membuat pikura, keranjang, kotak tisu, kotak pensil, jam dinding, tatakan gelas, vas bunga, dan masih banyak lagi Wah, minggu ini teman-teman membuat kerajinan apa ya dari koran? Nah, itu saja ya cerita dari bunda Terima kasih banyak Tetap semangat teman-teman Bunda Faza, minta maaf ya jika ada salah kata Bunda Akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah teman-teman Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati